selamat menikmati selamat malam mana tim Rini kita hari ini akan mendapatkan Rini sepertinya guys kasalnya gak ikut main rush lagi kak kayaknya sih enggak soalnya aku enggak lagi gak pengen main rush aku sih tim Rini dan aku kangen yance sudah lama ya dia tidak muncul thumbnailnya ras belum keganti kayaknya guys suka gitu kan emang ntar juga keganti ya aku tim Rini walaupun sebenernya emang semua wanita di game ini tuh gak ada yang benar ya tapi ya aku tim Rini waktu itu 100k subsian nih guys 5 5k subscribers lagi kita 100k let's go ya ada beberapa yang thumbnailnya mungkin masih ras karena emang suka kayak gitu jadi ya biarin lah emang YouTube suka aneh ntar kantung kurang tidur fiatnya udah gada mulu gak kayak beberapa hari ini aku lagi tidurnya terlalu pagi lagi berusaha ngebenerin sih kayak kayak gak sehat cuma agak sulit nih suka lupa waktu kadang udah berapa hari ini tengah malam tuh pasti ngobrol-ngobrol sama Chris sama Jod dulu terus tiba-tiba udah jam 4 pagi aja tuh copy kan cista copy apa tuh? aku copy caffino yang bold aku selalu sekarang kalau copy caffino udah gak pernah beli menghemat weh sumpah suaranya banyak banget rati kemal eh apa sih mata gua baikan gua langsung donate terima kasih kemal mata gua sih ini sekali bentar kita gedein aja deh notifnya deh apa nih notif mata aku sedikit picek ya picek picek oke kita mainkan gak sih sebenernya masalah silinder gua gua kan pake softline sekarang minusnya ada cuma kalo namanya softline itu gak bisa ada silindernya jadi ya gitu deh ini ini bakal ngejar episode 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 gak tau nih pokoknya main sesanggupnya ya let's go kalo bisa kita tamatin juga tamatin anah yuk semangat bucinya kastel terimakasih anah ah mata gua ya mari kita langsung mulai let's go sekarang kita googling kunci jawaban dulu kunci oh ini katanya katanya mau main ff kak mungkin akan main ya nanti ditunggu saja pacar baru kak ya kita akan mempunyai pacar baru dalam waktu sebentar lagi dimas jamet hai stelala woi sumpah ada si jamet guys thank you jamet oke kita berarti episode kali ini adalah episode double date ya aku lupa terakhir kita sampe mana terakhir tuh benar kita ke double date antara jamet dajal rini dan adit ya let's go double date pertama ini pasti banyak akan banyak pertikaian aku menunggu pertikaian-pertikaian ini guys jangan lupa like sebelum mulai oh ini iklan ya pasti nih kita langsung hapus iklan hapus iklan hapus iklan nah cakep malam yang tenang malam sebelum hari double date lo besok semoga lancar ya bro asik asik kita double date sama pacar baru lo habis selesai ngerjain PR lo main banget iya soalnya guru yang ngajar killer ha kira kelar juga ah udah bener apa kagak bodoh ah yang penting udah ngerjain ini gue banget sih kayak wah gue terserah deh yang yang bener apa gak yang penting kelar nih tugas gue dikumpulin ha saatnya lepas ledes ke pulau kapuk artinya tidur ya guys baru pengen terjun ke kasur tiba-tiba HP lu tanda panggilan masuk Rini pasti siapa nih nelfon loh kok Lala ngapain Lala nelfon nelfon Rini Rini dong tumpuin amat kenapa nih orang tiba-tiba nelfon gue langsung ngangkat lah lo mau memutuskan untuk langsung mengangkat nelfon tersebut halo halo ini gue Lala iya tau kok nomornya gak dihapus ada apa oh bagus lah biasanya kan kalo udah putus nomor mantan bakal nomor mantan bakal diblokir atau gak dihapus heh jangan samain gue keconain dong iya iya sorry deh sensi amat kenapa lo tiba-tiba nelfon gue ya emang kenapa puset nih orang udah jadi mantan masih galak aja belum pernah kakinya dicabutin satu-satu eh lo jangan ke geeran ya gue nelfon cuma mau ngabarin aja ngabarin apa jatuh double deathnya dimajuin jadi kita berangkat pagi hah eh gak bisa gitu dong masa lo tiba-tiba merubah rencana gini sih bener-bener bener-bener bener banget lagi ngasih taunya yaudah sih cuma dimajuin aja juga tadi juga karena abis ngobrol sama Dimas jamet sorry salah nyebut jadi jangan salahin semuanya ke gue dong dan yang penting kan gue udah ngabarin lo ini daripada gak salah sekali kan udah yah gue gak mau telfon lama-lama sama lo lu sialan nih orang gak sopan kah begitu huh sopan kah begitu huh eh apaan sih main udahan aja apalagi sih apalagi sih tadi kan gue udah bilang kalo jam ngedate nya dimajuin jadi pagi udah paham belum ada pertanyaan kenapa pagi banget sih kenapa pagi banget sih yaa kalo abis kalo jam 2 siang baru berangkat itu udah terlalu siang banget udah jam segitu di luar lagi panas-panasnya ya mending kalo tewek mobil lah kalo naik motor bisa gasin kali kulit gue udah gitu rambut rambut matahari kayak bopong iuh emang lo bopong tau gak sih sumpah udah jadi mantan aja masih ngeselin tau gak sih lalan nih huh jadi gimana terus kalo pagi tujuannya kemana ya makanya itu ngumpul aja dulu jam segitu biar kalo kemana-mana tuh gak terlalu kesiangan eh lah yaudah gue usahain kok usahain sih loh emang kenapa yaa nah gak jadi deh masih ada yang mau diomongin lagi gak gak ada udah lalu sekarang kabarin aja dulu cewek lo semaksimal mungkin harus usahain biar dia mau udah ya bye lala kemudian langsung natup telpon aduh jadi ini mau gak ya lagi kebiasaan banget sih nih cewek apa-apa mendadak terus nelfon ringgih deh lu pun nelfon ringgihnya saat itu juga lu kaget diangkat lagi angkat kek ampun sayangnya udah berkali-kali lo telpon gak diangkat sama dia udah tidur kali ya jam segini nah lah biarin aja besok langsung ke rumahnya dia aja lu akhirnya nyerah dan mutusin buat langsung tidur setelahnya hmm keesokan keesokan harinya sesuai yang udah disepaketin kemarin hari ini lo bakal double date sama rini lala dan jamet udah dan 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 ganteng lo langsung meluncur ke rumah rini nah sampe juga eh bener kan lo bener kan ya rumahnya yang ini ya gede juga rumahnya luas banget lu aja sampe ngeri nyasar tapi santai aja sebenernya luas rumahnya gak selebay itu lo masih tetep bisa sampe pintu rumahnya sampe di depan pintu rumahnya diketoklah pintu itu permisi ya wih mamaknya rini pun cakep Michelle hai kasel semangat live-nya terimakasih Michelle mamaknya rini pun cakep guys seperti anaknya ya aku suka aku suka eh siapa nih anu permisi kak tuh ininya ada kak ya ampun dipanggil kakak nyari rini ya ini siapa ya saya temennya oh temennya oke yuk masuk dulu aja gini dong keluarga tuh yang ramah jangan kayak si abah tuh kurang ajar kurang ajar si abah tuh eh iya permisi hmm belum pacaran udah masuk ke rumah guys udah ngapel lo pun langsung masuk ke dalam rumahnya ayah silahkan dulu deh siapa namanya adit kak oh iya adit sebentar ya in ada yang nyariin tuh tuh dah ini anak masih belum bangun deh tunggu bentar ya dek ibu nyari ini pun langsung pergi buat bangunin rini dan gak lama kemudian siapa sih pagi pagi nyariin aku masih ngantuk tau gak cek baru bangun adit astaga lo ngapain pagi pagi dateng kemari oh ya ampun si mama kok gak bilang sih dateng temen cowok aku ih bentar mau cuci muka dulu malah lo ketemu sama lo dalam keadaan baru bangun tidur nini langsung ngacir cuci muka sikat gigi mama se 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 cakep itu mama wow aduh ketauan kan rini sih iya tante ibunya rini bukan kakaknya mama muda guys mama muda eh iya kalo gitu tante masuk dulu ya ke dalam si mama mukaku masih kucil gitu tadi udah disuruh nemuin cowok malu tau makanya anak perawan tuh bangun jangan siang-siang udah ya mama mau masak oh iya ada apa diet kemari ada perubahan rencana nih apa kenapa kalo sama si jamit pengennya jalan sekarang hah sekarang kenapa rini eh gak apa-apa kok ma gak apa-apa anak perempuan gak boleh ngomong ternyata begitu ya ya iya ma eh gila lu dit masa berangkat habis gini sih yaudah mandi aja dulu rini seberesnya aja oh iya deh tungguin ya yaudah buruan sana rini pun langsung bergegas mandi sementara lu nunggu di ruang tamu gak lama kemudian ibunya rini nyamperin lu bawain cemilan sama teh nih minum dulu dit eh iya makasih tante sama-sama temen sekolahnya rini ya iya tante ah si adit mah bisa aja ayo sikat lah mamaknya gak usah lah anaknya mamaknya aja satu kelas sama rini rumahnya dimana kesini ada tujuan apa ini ini lebih kayak interview ya guys ini ini lebih kayak interview ini harus diapa yang mana dulu ya tante eh ya ampun maaf ya tante bawel ya orangnya sedikit aja kok tante sedikit hmm begitu ya eh iya tadi tujuan kamu kemarin itu apa ya tante belum denger nih mau ngedet sama hari ini tante ngedet aduh salah ngomong sih bro ya ampun jarang loh ada cowok yang berani ngomong langsung begini ke tante mantap adit mantap ini baru namanya pria sejati ini nama baru pria sejati hah beneran tante tuh ya kalo liat temen-temen cowoknya hari ini itu semua garing bener banyak kan boongnya makanya tadi tante sempet was-was sama kamu tapi ternyata kamu anaknya keliatan baik ya iya adit tuh emang good boy banget tapi safe boy tante juga baik cantik lagi hi 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 ya ampun kamu bisa aja dit tuh anak jaman sekarang ya bisa banget ngomongnya udah ah tante mau dalem dulu ya dit silahkan diminum ini teh sama cobain kue buatan tante ya tante makasih ibunya Rini pun beranjak dari sofa dan pergi masuk ke dalam gak lama kemudian hai kok cepet oh iya dong eh iya lo jembut gue naik apa aduh hmmm naik apa gue naik motor hah naik motor michelle thank you thank you lagi terima kasih ya emang kenapa tuh please deh kalo nanti pas di perjalanan cuacanya panas gimana nanti kalo kulit gue hitem gimana kusam terus kurapan hah gini nih kalo mau carin anak orang kaya ribet yaudah gue ngebut deh kok ngebut kan bahaya ntar kalo kurapan apa gimana ya ah banyak mau lo kalo ngomongin gitu sih eh dimana-mana tuh ya kalo mau jemput cewe buat jalan modal dikit dong tuh mana di jalan banyak debu polusil gitar kulit gue kusam deh padahal udah capek cewek perawatan tapi yaudahlah salah sekali merakyat terus mereka ngajakin ketemu dimana disekolarin oke yuk berangkat hmm emang emang agak sulit guys kalo mau mah cari anak orang kaya ya banyak keinginannya lo dan Reni akhirnya berangkat menuju sekolah awal perjalanan terasa lancar walaupun si Rini suka ngupet dibalik punggung lo berlindung dari matahari udah kayak vampir lo berusaha ngebut buat ngejer waktu tapi tiba-tiba ban motor lo bocor dan bikin lo berdua nyaris jatoh shit here we go gang eh eh ban motor lo yang bener dong lo mau ngajakin gue pindah alam ya eh sorry sorry ban motor gue kayaknya bocor deh ini hah bocor iya makanya lo turun dulu deh bentar tuh nyebelin banget sih bener aja ban motor lo bocor parah dan menyebabkan lo harus ke bengkel beruntung ga jauh dari situ ada bengkel dan terpaksa lo berdua harus nunggu motor lo lagi di servis eh nyebelin banget sih udah pake motor ban yang bocor segala lagi gitu gue tolak aja kemaren ohhh panas banget lagi pin apa noneng semangat streaming castle terimakasih noneng mxd sini ah ah rint woah gak mauini ih nggdd yaudah Meskipun Rini gak mau Lo tetep inisiatif beli 2 es kelapa Nih Loh kan gue bilang gue gak mau Elah Udah pegang aja dulu Yaudah deh Karena kasihan lo udah beliin daripada kebuang juga Gue minum deh Makasih ya Iya sama-sama Sambil menunggu ban motor lo selesai ditambah Lo dan Rini pun menikmati segar es kelapa itu Sekali Rini menoleh ke arah lo Meski kadang lo ngerasa kayak ada yang merhatiin Namun lo berusaha buat ngacuin itu Kok lo diam aja sih Eh Gue grogi Eh grogi Ya ampun Biasa aja kali emang gue siapa Sampai grogi gitu Ya karena lo adalah seorang Rini Saal lo kecombrang Sumpah nih adik mulutnya sih jago sih Respect respect Eh Maksud lo Maksud gue Udah lah lupain aja Udah yuk Mending kita berangkat lagi Itu ban motor lo kayaknya udah bener nih Jadi awkward gini bro Lo kenapa Rini? Kok muka lo merah? Ih Apa sih? Nggak kok Siapa bilang? Dah Gue udah berangkat Tertelat mantan lo ngamuk lagi Iya ya Nggak mau berlama-lama di dalam situasi awkward Lo dan Rini pun melanjutkan perjalanan Usai ban motor lo ditambal Ayo lah Cepat ketemu Aku ingin berantem-berantem Berkelahi Berkelahi Sekarang lo udah sampe di sekolah Tempat janjian lo dan Lala sebelumnya Ayo ketemu dong Woy dit Gila lo bawa motornya ya Nggak liat nih Rambut gue udah kayak personil terong macan Sorry-sorry Hehehe Abis tadi kita udah telat banget Makanya gue nggak ngaput deh Ya lo lagi ngapain sih buru-buru? Karin juga pacar eh mantan lo Lagi asik berduaan sekarang Ah Udah amat Udah nggak peduli Oh bener nih Udah nggak peduli Asa sih Gue ke toilet dulu deh Benerin rambut Oke deh Kalau gitu gue sampe mereka duluan ya Oke Ini yang aku suka dari Rini guys Walaupun ngeselin Ngeselinnya tuh masih bisa diterima Nggak kayak si Lala Lala tuh kelewatan Dengan niat dan langkah Kaki yang mantap Lo masuk ke dalam sekolah Tapi belum ada beberapa langkah Dari pintu gerbang Bener aja Dimas Es jamet dan Lala Lagi asik bercanda berdua Udah kayak orang pacaran Ku menangis Membayangkan Sedih lo Galau lo Katain lo move on Masuk gue begini aja Langsung pundung Maju terus lah Yang gila dari ini Ini nanti Meskipun nanti lo terasa perih Udah kayak lagu Fiera Walau perih Lo tetap masuk ke Dalam area sekolah Hai Eh Lama banget sih lo Nggak liat Udah jam berapa tuh Nggak bisa on time Banget jadi orang Sorry Ban water gue bocor tadi Oh Terus Mana cewek lo Lagi ke toilet dulu dia Oh gitu Atau Jangan-jangan sebenernya nggak ada Hah Eh Ngikut-ngikut ngomong Lo ya jamet Pake bajunya alay lagi Anti sayang-sayang club Belum pernah ditempeleng Malanya si jamet satu ini Bakal lucu nih Kalau ternyata si Adit Kesini sendirian Eh Belum pernah dibotakin nih orang Kak gue mau lanjutin main ginian Terhalang karena episode Yang harus dibayar Tolong beli saya pencerahan Solusinya adalah Googling putra Kunci jawaban Dari kode keras Dari cewek atau cowok Itu yang aku lakukan sekarang Kasian deh Dia jadi nyamuk Ngeliatin kita berdua Eh Jamet Lo ngasang ngajakin gue ribut deh Siapa yang ngajak ribut Kan gue cuma ngira-ngira aja Siapa tau salah Atau siapa tau bener Ya nggak lah Iya Gua dajal Hajar nggak Ya hajar lah Bro sikap Lo emang beneran ngajak gue ribut ya Jamet Ngomong-ngomong gue hajar juga lo Keboi emosi Akibat perkataan si jamet Lo dengan refleks Dorong badannya Sampai akhirnya lo berdua Saling dorong-dorongan Duh Rambi juga rambut gue Ngomong-ngomong Adit mana ya Itu Mereka Ada ngapain Rini langsung berlari Ke arah lo Kemudian memisahkan Antara lo dan Jamet Iya ampun Del yang ngapain sih Semua tersengang Semua tersengang Karena melihat Rini Rini Oh Hai Lo Jangan bilang lo Gebetan barunya si Adit Eh Iya nih Lo baru tau ya Tinggal jaman banget sih Ih Eww Ya kan nih Dan saat itu juga Rini tiba-tiba Ngegandeng tangan lo Ini Ini yang aku suka guys Saling Manas Memanasi Lo pun balik Mengganding Rat tangan Rini Oh iya Lo lihat sendiri kan Udah lah Gak usah-usah partner Itu juga paling sebenernya Telat gara-gara dia kan Gak usah bokis loh Gak usah dit Pakai ceraban motor lo bocor segala Emang nih Cewek biang keroknya kan Ngomong apa lo barusan Gue Biang kerok Kalo seadal kita berdua Lo mau apa Gak dit Tadi gue juga salah kok Bangun kesiangan Jadi lo gak usah nyalain diri sendiri Benerin Guanya aja yang bawa motor gak bener Sampai ngesep aku segala Jadi lo gak usah nyalain diri sendiri juga ya Hmm Unch Ubu ubu Ini ubu Cemburu kan lo Mampus Ini yang aku tunggu-tunggu guys Kecemburuan Kecemburuan Kenapa lo? Panas Lihat adit belain gue Hah? Makanya Jadi orang kelakuan jangan kayak gitu Nyusain tau gak sih? Terus lagi ya Otak lo tuh ditaruh dimana sih? Dengkul Hah? Masa orang berantem Bukan dipisahin Ini malah cuma diliaktin Emang? Dajal Hah? Apa emang lo sengaja ya? Nunggu mereka berantem dulu Terus nanti akhirnya si adit lagi yang disalahin Hah? Duh gak heran deh gue Pantesan ya Adit selamat pacaran sama lo Dia tampaknya murung Terus Hah? Apa lo bilang? Woy Rin Ada hak apa lo ngomong kayak gitu ke Lala? Lo juga gak ada bedanya sama si adit Keren banget lo berdua Baru putus langsung jadian Dih anjing Ngaca Gue ambilin kaca sekarang juga lo mau Hah? Ngaca Pake kamera hape deh lo ngaca deh Nih ya Nih ngaca Oh my god Nih pasangan gila anjir Wah Dia ngomong bisa-bisanya baru putus langsung jadian Oh my god Ya masalah lo apa mas? Lo pikir? Lo sama Lala gak begitu? Hah? Masa lo berdua dari sebelum adit mutusin Lala Lo berdua udah deket kan? Udah Lo semua mending diem Daripada lama-lama berantem Ini kita jadi double date gak? Jadilah Kita mau kemana? Pokoknya gue gak mau Kalo jalan-jalan di tempat yang panas Nih Penyeb banget jadi cewek Loh suka-suka gue lah Mau di jalan Dimana kayak asang-panas Gue gak masalah Oh Yaudah Lo jalan aja sana di bawah gorong-gorong Adem kan tuh Kok lo nyolot sih? Udah Jangan berantem Hah? Apa kita jalan-jalan ke tempat aja? Ih Boleh juga tuh Udah lama ya gak kesana Tempat kemana nih? Itu yang di kota aja Asik sih Benya warna baru juga Dulu mau ngajak Lalo Tapi gak kesampean Tapi jaraknya agak jauh sih Oh iyalah santai aja Bensin gue selalu full tank Kok Ah bacot nih jamet Sirem teks istri juga lu Yaudah yuk berangkat Yuk Bad mood lu Lala Lala bad mood Mampus Gak usah flashback Cepat juga yang flashback Ngapain inget-inget masa lalu Gak penting Oke Akhirnya lu berempat pun Berangkat menuju tempat tersebut Inilah War yang sesungguhnya guys Sekarang lu udah sampe di tempat Tempat lu berdua Bakal double dead Suasana tempat yang begitu ramai Wikin yang lain jadi semangat Dan gak sabar Pengen main Gak lama gak kesini Ya ampun Kangen Eh iyalah Pegel gak Mau duduk dulu Gimana sih Baru nyampe Belum main Udah Udah pegel tuh Gimana Anek kali ini pria Dan wanita Eh Gak usah Gak usah Matt Yalah baru juga sampe Ya Soalnya tadi kan jauh Terus cuacanya lagi panas juga Siapa tau Lala juga aus Mau beli minum dulu gak Eh gak usah mas Serius deh Gak apa-apa kok Kita jalan dulu aja Kita harus mulai dari mana Lagi Terus Kita mau kemana dulu nanti Oh iya bener juga Kalo mau kemana dulu nih Ditanya Nanya balik Lala Mau kemana dulu Gue sih Ngikut aja ya Kalo lo rin Kalo gue sih Gue sih maunya ke tempat souvenir Mau lihat barangnya lucu-lucu Yalah Berdata Masa langsung belanja sih Lo kalo mau tempat souvenir Sendiri aja sana Eh Kok lo malah ngegas gitu sih Ya saja kali Tadi kan lo sendiri Yang nanya gue mau kemana Ya gue mau yang sana Aduh Berantem lagi Berantem lagi Ya Udah Jangan ribut Malu Tau diliat orang Ya sorry Sabar Sabar Eh gue juga ikut aja Simak kemana Eh mutusin aja Gimana Gimana kalo kita coba naik rollercoaster dulu Eh boleh tuh Yuk kita naik rollercoaster Mampu Si jame takut guys Yes Si jame tidak berani Naik wahana tinggi Mampu Banci 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 Sorry guys Gue bukan ngatain yang Kalian nih Kalian misalkan Gak berani naik wahana Yang ekstrim Kalian bukan banci Gue ngatain ini khusus Dimas ya Khusus si jame ini Cupu Cupu Emang jame ini orang Dih Kenapa lo Takut Hah Enggak kok Enggak Hah Bilang aja Lo takut mas Mas Ewa cemen amat dah Gue juga gak mau ah Lah Rin Kenapa Hmm Gue Gak berani Tenang Rin Kan ada gue Ih Apaan sih Hmm Tapi boleh nih Buat mana si Lala Si si Oke deh kalo gitu Tapi Nanti gue boleh dong ya Nyenderan sama lo Dih Dih Kenapa lo marah-marah Gue udah mantan juga Eh bentar-bentar Terus gue gimana dong Kalo berdua Emang gak berani Oh Kalo berdua Emang gak berani Yaudah Kalo gitu gue aja Berdua deh sama Lala Panas-panas Panas-panas Banyak yang panas nih guys Wuh Eh Apapan lo Enggak Tau Tadi kan lo udah bilang juga Sama gue gak usah takut Yaudah Yaudah Gue ikut deh Eh beneran nih mas Mau ikut Kalo emang gak berani Gak apa-apa kok Lagian siapa juga yang mau naik Rollcoaster bareng dia Iyuh Iyuh Mas banget Mending gue nyebur aja Di sungai Arung-Giram Ih sialan kali nih wanita ya Dajjal Udah gak apa-apa lah Gue gak takut kok Malah seharusnya gue yang jagain lo Takut lo kenapa-kenapa Dimas bisa aja Nah kalo gitu yuk Sekarang kita kesana Sialan Setelah itu lo langsung Memperlambat langkah kaki Agar Lala dan Imas jalan duluan Kemudian berbisik kering nih Kita gak bisa nih Gini doang Masuk dulu dit Kita harus lebih nesra Dari mereka berdua Terus lo mau ngapain Kita gantiin tangan aja Rin Biar kayak orang pacaran Gimana Hah? Pihangan Boleh deh Nah oke kalo gitu Usahain Kita gantiin kayak orang pacaran Oke Gue gak dekodit Bagus deh Yaudah sekarang gantiin tangan gue ya Rin Udah sepakat Lo berdua pun langsung ikut ngantri Beli tiket masuk Sambil juga dengan tangan dong Pastinya Tapi begitu lo liat antriannya Holy shit Antriannya udah kayak lagi ngantri Ngantri daging kurban Guys Ini pasti panjang banget Oh iya Aduh ini mah makin lama Makin panas nih Rin Pegal gak? Mending duduk aja ki Ngadem Nah Gak apa-apa kalo santai aja Lagian masa lo capek-capek ngantri Gue cuma duduk ngadem doang Dit Oke Mampus lo cemburu kan lo Haha Oke sabar ya cantik Ya ampun sambil dibilang cantik Gapapa kok seriusan deh Ngomong-ngomong lo harus gak Mau dibeliin minum Eh gak usah meser-meser disini juga kali Yes Sirik loh Nih siapain sirik Nih biarin aja Dia kan dari tadi berdua mulu Kayak pisang dempet Anjing pisang dempet Ini tiketnya Yuk masuk Mana sih nih Buset Si jamed dibentak Mampus lo rasain Bentakannya Lala Hah? Udah buruan masuk Tinggalin mereka Kita naik duluan aja Lo rasain lo dibentak Lala Mampus Nyesel kan lo sekarang sama Lala Hah? Nyesel kan lo di kumbuah Makan tuh Deseng jamed Iko ngamuk Lala dan Dimas Akira masuk duluan Tinggalin nombor dua Di tempat antrian tiket Tos dulu Rin Iya iya tos ya Berhasil bikin Orang ceburu Aku suka Aku senang Perjuangan panjang lo Buat ngantri pun kebayar Lo dan Rini pun Nyusul Dimas Dan Lala ke tempat roller coaster Beda ya Rame banget Akhirnya lo semua antri Sampai akhirnya Udah meningkati waktu Buat naik roller coaster Terus kita duduk dimana? Kita duduk di depan Lala Dan Lala dan Dimas Nah cakep tuh Yaudah yuk Eh Rind Bentar Ada apa? Gasa takut ya Ada gua kok Jeko Hai Hai Jeko Terima kasih Malu Anak orang malu Oke makasih ya Dit Akhirnya giliran lo tiba Untuk duduk di kursi Roll coaster Udah siap di tempat duduk masing-masing Dimas dan Lala duduk di belakang Sementara lo berdua Di depan mereka Roll coaster pun mulai bergerak Dengan kecepatan standar Wow Wih Gua harus sekali Po impersonate ini juga Iih Nah 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 Makin gencing ini mah Akan bener Aduh parah sih Ini mah parah Hampir sampai mencapai puncak Roll coaster bergerak Semakin lambat Sebelum kemudian Dimas aku takut Tuhan Tolong Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aku menurun Aku menurun Mana mana Gitu lah guys Impersonate nya Si Jamed ya Kurang lebih Takut Denger ini Ngejarin lo Dengan inisiatif Megang tangannya Lo ngapain Eh Abis tampang lo Ketakutan gitu Eh enggak ya Gue gak takut kok Kenceng lagi doang Gitu lah Wuuu Ma Ini Adit kenapa dari Bersenang-senang jadi Takut gini Kenceng bener ini Kenceng bener Hah Takut juga kan lo Cemburu Cemburu Setelah beberapa Saat diputer-puter Akhirawana roll Kestrel munaikin pun selesai Anak Puyang Pala gue Aduh Seru banget Tadi sumpah Iya seru banget Padahal tadi lo jerjer Itu kayak banci Dikejar satu pepe Hihihi Tauan deh Itu sih Cuma acting doang Tadi Masa Gue gak percaya Ada yang Cemburu 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 Mampus 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 Ini si Dimas Mana sih Kok ngilang Sih disana kali Alam banget Elah Masuknya ban Tadi Kenapa malah jadi Bisa begini Gak lama Gak lama kemudian Sesuai Dimas Mulai kelihatan Di antara Para mengunjung Time Park Lagi-lagi Lagu naik Itu dia Buset Mukanya jelek Banget bro Parah Kalau gue pusing Mata Cemburu Cemburu Ya itu Personet muntah Gak bis Eh Astaga Disi Dimas Kenapa tuh Tiba-tiba Semuanya jadi panik Kondisi Si jamed Mukanya udah pucat Gara-gara naik Rollcoaster Tadi Wah Mas Kenapa lo Udah tau Abis muntah Pake nanya lagi Mas gapapa Duh Ya ampun Dulu-dulu mas Eh Aku udah mendingan Kok sekarang Cuma tadi Kepala gue Pusing aja Abis naik gituan Gak biasa He he Apa Kita istirahat Dulu aja Ya elah Baru juga naik satu wahana Wah Irene Jangan egois Lo gak liat Situasinya sekarang Gimana Sara Welcome to membership Terima kasih Lu serius Gue gak apa-apa kok Yuk main lagi aja Mas Kalau gak kuat Gak usah paksain deh Duduk aja dulu Gue beli minum dulu deh Tunggu disini ya Jangan kemana-mana Akhirnya Lo berempas Mutusin buat istirahat Sambil nunggu Lala Beli minum buat si Dimas juga Kepala lo Masih pusing gak mas Eh Masih sih Cuma Mas parah tadi Duh ya ampun Novel Novel Takut lo pingsan aja Takut lo pingsan aja gue Tunggu disini Eh lo mau beliin Dimas sobat Mau ke minimarket dong Ikut dong Loh ntar siapa yang Dimas siapa yang jagain Dikira gue pocah baru lahir kali Pake di jagain segala Udah senang Gue kira hari ini akan ditinggal sama si jamet Terus mereka berselingkuh lagi Itu kayak Sudahlah adit gak usah hidup lagi lah Kayak hidupnya sudah tidak berguna gitu loh Ditikung mulu Lo berdua pun pergi ke minimarket Buat beli obat penghilang sakit kepala Sementara hari ini Tau deh apa yang dibeli Selesai beli obat penghilang sakit kepala Lo berdua pun mutusin buat jalan-jalan sebentar Lihat pemandangan Tempark Yap Sambil menyala minum air Lo berdua menikmati suasana Tempark yang ramai dan meriah Tadi abis beli apa? Eh Ada deh Eh buruan yuk Nanti ditungguin mereka Iya bener juga Lo berdua pun segera balik ke tempat Dimas berada Namun susah beli di sana Abis dari mana aja lo berdua? Tungguin lama banget Abis pacaran kan lo berdua Oh sialan Lo tau gak laki lo itu tukang tikung Gue yang ditikung abis beliin Obat Oh my what Ini cewek tuh kelewat Sialan dong gak sih Ini cewek lewat Sialan Ada tempat dong Temen lagi sakit Bukannya bantuin kek Apa kek Malasik asik pacaran aja Apa sih? Dateng-dateng dimarahin Tau Bukan yang bilang makasih udah dibeliin obat Obat? Iya Makanya jadi orang Jangan suka ngegas Kita berdua tuh abis beli obat Buat Dimas Tadi gue udah jin sama diri juga kok Bener mas Eh Sebenernya Eh mas Jelasin yang bener dong Emang gue harus ngomong gimana? Oke Emang sih Sebelumnya gue bilang Gue gak perlu ditemenin Tapi lo berdua harusnya sadar sendiri Oh pantai Gue Gue marah banget Marah banget Sumpah nih jamin Kita gebukin bareng yuk Sirem pake air panas bareng-bareng Bakar rumahnya Cabutin kuku kakinya satu-satu Hmm Sumpah Agungrofi welcome to membership Terima kasih Sumpah Belum pernah nih orang Hmm Belum pernah nih Cek Temen lagi sakit Lo malah naikkan jalan berdua Padahal lo sendiri juga bisa kan Dit Gue tadi udah bilang Ini disini aja nemenin Sijamet Terus dia bilang Gue bukan anak kecil Gak perlu ditemenin Udah sana pergi Oh Emosi kali aku Ini belum pernah nih Ususnya Digunting kecil-kecil kan Eh Apa sih mas Lo ngomong kayak gitu mas Kenapa lo jadi play victim Gini sih Tadi lo bilang Gak apa-apa Ditinggal sendiri Bagian lo jadi cowok Kenapa cewek banget sih Baru pusing muntah doang Belum beranak ini Eh Jaga mau lo tuh layarin Otak lo tuh ditaruh dimana sih Yeay Apa lo Mau lo berdua apaan sih sebenernya Mau gue Mau gue tuh sebenernya Biar lo berdua sadar diri Gak seharusnya ninggalin temen yang lagi sakit sendirian Coba lo bayangin Kalo ada kejadian apa-apa gimana Dimasuk lagi pusing Lah Lo tau kenapa sih Biasanya cuma nyalain adit doang Lo tau gak sih Adit tuh yang inisiatif Buat beliin obat nih Buat si Jamet nih Kenapa jadi dia yang dimanain Nah adit Daripada kita disini Bukan yang dibilang Makasih udah beliin obat Malah bikin emosi Sama satu lagi ya Abis ini obat pusingnya Biar otak sama kepala lo sehat Rini no baper Tanggung pengen bawa parang ke rumah jamet Bacok terus cabut ginjala seru kali Let's go Gue akan join Gue akan join Mamang plot twist Dimas balik-balik ketahun Weh sumpah Amin sih tapi Thank you Mamang Thank you Mamang Tambahin nasi sekalian biar kenyang Emma sih Rini langsung narik tangan lo Biar pergi dari sana Tinggalin Lala dan Nimas Bahkan Lo gak sempet Kucapin sepatah kata apapun Bagus sih Emang Emang seharusnya udah pisah aja deh Dari itu dua Itu dua Sakit jiwa Anjir itu sakit jiwa Akibat pasurisian tadi Sekarang lo berempat misah Lo dan Rini Sementara Lala Dengan si Jamet Oh kenapa jadi bisa gini sih Rin Apa Mukanya jadi tepuk gitu dong Ya habisnya Lo beti gak sih digituin sama mereka Padahal kita gak salah apa-apa Cukup kita mau bantu mereka Ya mau gimana lagi Ih lo tuh ya Jadi cowok tuh jangan terlalu baik gitu kek Atau lo tuh kalo kesel ya kesel aja Gak usah pake dipenem segala Tuh kan Denger lo ngomong gitu aja Gue kesel sendiri jadinya Harusnya lo tuh happy-happy aja sekarang Gak bisa Mute ku tuh seketika berantakan Gara-gara mereka berdua tau Bahkan gue juga mikir Kalo hari ini bakal menyenangkan buat gue Kayak malam gini deh akhirnya Lo udah lapar belum? Makan yuk Gue traktir Kok usah Gue ngenapsu Hai Ciciku Tumen banget muncul Yaudah deh kita jajan aja deh Gimana Jajan Jajan apa? Lo maunya apa? Kok mana nyak balik sih? Pikir dong Kira-kira yang pas buat gue di saat kayak gini tuh apa? Es dawit mau Kan seger tuh Boleh deh Lo pun kemudian membeli es dawit tersebut Nih es dawitnya Makasih ya dit Sama-sama Meskipun hasilnya gak seberapa Paling gak Sekarang ini udah gak terlalu bete kayak tadi Terus Sekarang kita mau kemana? Kita jalan-jalan aja dulu gimana? Yaudah yuk Sekarang lo berdua mulai menikmati suasana tempat Sesekali lo perhatiin Rini yang lagi sibuk makan es dawitnya Kayaknya Munti sih udah mendingan Udah gak bete lagi kan? Siapa yang bete? Gue gak bete tuh dari tadi Makasih aja Asiknya sama dua Tiba-tiba perhatiin Rini teralihkan oleh sebuah wahana permainan tembak-tembakan Ih bonekanya lucu Hah boneka apa? Itu boneka disitu Ayo kita kesana Lo berdua pun mengampiri wahana tersebut Dan sesampainya disana Mau bonekanya Yaelah ini mah harus Harus main dulu Itu mah harus main dulu Dan harus menang baru bisa dapat Emang iya Mau Yaudah deh Tapi kalo kalah jangan marah ya Ya makannya Dicoba dulu Yaudah deh gue coba Nah gitu dong Akhir lalu pun mencoba permainan tersebut Tapi pas lo pengen ngambil tembakan yang bakal dipake Buat menangin boneka itu Tiba-tiba Alah Tau nih gue Ketemu lagi nih sama Jamit Ngapain lu disini Main gim lah Ngapain lagi Imas mau boneka yang itu Ayo menangin Oke lah Siap Ayo dit dapetin bonekanya buat gue Lo pasti bisa Eh itu punya gue Apapan lo main rebut aja Eh punya lo dari mana Lo yang punya dufan Eh tempar Eh inilah taman bermainnya nih Lo yang punya Abah lo tuh cuma Tuan koran tau Gue gak tau si abahnya pekerjaannya apa Ya Abahnya juga dajal soalnya Hah Bilang punya gue Punya gue Itu belopu aneh yang punya Belum pernah dipites Pites Tau gak Pites Apaan lo main rebut aja Loh Kan lo menang Jadi gue masih berhak dong Buat dapetin boneka itu Benar Ini benar Kamu masih sabar Gantem lagi Anjay Jangan macem-macem deh sama gamer Jangan macem-macem guys sama gamer Gamer itu number one ya Gak cuma gamer aja kalian jago main game Apalagi game kayak gini Anaknya itu juga bisa kali Lo dan Imas pun Mulai bersiap untuk bermain Permainan tersebut Demi memperebutkan sebuah boneka Dan sesuai yang terdapat Di papan penjelasan Cara memainkan permainan ini Ialah Terdapat beberapa hadiah Tergantung di bawah Papan nomor Masing-masing hadiah Akan dimasukkan ke dalam box Box tersebut Akan diacak serendom mungkin Agar para pemain Terkecoh dengan isi box tersebut Oke gampang ini emang Sosokan lo Terkala aja bertolak rasa Ayo Dimas Lo duluan aja Nanti bonekanya keburu diambil Sampai mereka lagi Hah apapan lo Eh dateng kesini duluan gue sama Adit Ngantri kali mbak Ngerti ngantri enggak Mata lo picek apa gimana sih Dias-dias kita duluan yang dateng Berantem lagi Berantem lagi Nggak bisa Kita duluan Eh gak bisa gitu dong Kan ada tangga duluan Gue sama Dimas Apapan lo Nah kalau gitu Tembak bareng-bareng aja Itu tinggal Minta tembakan Tambahan sama abangnya Siapa yang berhasil tembak duluan Kesasaran dapet hadiahnya Berani gak lo Cepak takut Lo berdua akhirnya setuju Buat nembak target Secara berbarengan Setelah mendapatkan tembakan Masing-masing Lo pun bersiap Pasang mata Kemudian Beberapa hadiah itu Langsung dijatuhkan ke dalam box Dan mulai diajak secara tercepat Walaupun cukup cepat Tapi lo cukup jeli Untuk melihat Kalau hadiah boneka Terletak di kotak nomor 2 Lo yang senang Mulai pasang ancang-ancang Buat nembak kotak nomor 2 Sambil melihat Dimas Yang masih tampak kebingungan Mas Nomor 2 Sama-sama terdengar Bisikan Lala ke Dimas Untuk nembak nomor 2 juga Dimas yang akhirnya tahu Langsung pasang ancang-ancang juga Buat nembak kotak nomor 2 Wah berantem nih Wah ini gue Gue takut emosi nih Takut emosi nih Nah udah pas nih kekiran gue Pasti kena Ayo Dimas Kamu bisa Eww Ayo di Buran tembak Dimas udah mau nembak tuh Menanggap hal itu Lo pun langsung melepaskan Tembakan itu Itu yang dari suaranya Seperti ya Berbarangan dengan suara tembakan Dimas Dor Wah anjing udah kayak sinetron Bersambung Bersambung Sinetron sekali Ini Sinetron banget Oke oke Kita langsung Kita lanjut ya Ini sinetron banget ya Wow terkejut aku ibu Sopan gak begitu Wah Kayak film SCTV Anjir ada sih bersambung-bersambungnya Udah Udah berdua deh Tepat Loh Kok terkunci Episode ini berbayar 5 Wah Sopan kah begitu Disuruh bayar lagi Wah Ini game sih Minta direport tau gak sih Udah lah Wah Wah iklan lagi Ayo donasi Stella Untuk membeli coin guys Melanjutkan kisah sebelumnya Dari double death Wah gila banget nih game Saat ini Lo masih ada di wahana permainan tembak tembakan Putra Kan gue udah Udah bilang kak Terima kasih putra Saat ini lo masih ada di wahana permainan tembak tembakan Wah Yes kena Tepat sasaran Yeay Eh main seneng-seneng aja lo Gatau kan itu pelurusnya apa Asik kita yang menang Asik dapet bonekanya Nah lucu banget Ih kok bisa mereka yang menang sih Padahal kan lo dulu gak aneh yang nembak Sorry Rin Tembakan gue gak melenceng sedikit Wah tapi kan lo dulu gak aneh yang nembak Ya tapi kan percuma Kalau gak pas kena Ya lo liat aja tuh Pana gue kemana Oh gitu Eh tapi kan itu jaraknya deket banget Dit Harusnya lo bisa lah Ah pake banget sih lo Masa nembak gitu Gituan doang gak becus Senangnya Akhirnya bonekanya kita yang menangin Eww Bacot deh Nih lala nih Wuh Nih apaan sih lo Gak usah pamer terus kali Lora amat dah Loh Kenapa jadi lo yang sewek Adit aja Ada adit aja kali tuh Emang gak bisa main Tadi gak punya gamer Tadi gak punya gamer Tapi gila nembak gini Andanya meleset Sabarit sabar Stella sabar Lo ternyata lama-lama Ngeselin juga ya mas orangnya Loh Kok gue malah dengata ngeselin Eh Dia nyanyat lo yang gak bisa main game Makanya kalah Nah tadi asal Ngirobot antrean segala lagi Makanya edit Jangan so Jangan so dulu deh jadi orang Kalo kalah jadi malu kan Oh pante nih orang Bener-bener Yelah baru menang sekali Gaya banget lo Dih Orang sirip gitu tuh Padahal kalo udah kalah Maka kalah aja Ya jujur aja nih Gue sempet bingung Mau nembak nomor berapa Tapi untungnya lala Langsung buru-buru ngasih tau gue Ya jadi gue ada yang menang Makasih ya lak Ini artinya adalah Otak lo tuh lemot Masa kotak nomor 2 Lo gak tau Lo kalo gak dibantu lala Emang dapet lo Hah Enggak Ya met Iya sama-sama mas Hah Masih tau Tunggu-tunggu Disini bukannya peraturan Gak boleh bantuin pemainnya ya Bukan itu sama aja curang Curang? Siapa yang curang? Kan gue cuma nyebut Mana nomor yang menurut gue bener Itu sama aja bantuin Ah gimana sih lo? Tolol banget Sorry emang gue tambahin Di kalimat belakangnya ya Nah iya juga ya Kenapa gue gak amah? Hmm Ya sekarang mah gini aja Kalo lo gak ngerasa curang Ya lo ambil aja Tapi kalo sebaliknya ya Harusnya sih lo balikin ke abangnya ya Gue sih malu Ya tapi tuh sih kalo lo berdua mainnya bersih ya Eh kalo kamu kayak gitu sih? Kayak seolah-olah gue sama Rimas curang aja Lah emang curang kok? Aku gak tuli ya Emang lo berdua curang? Mending kita tanya aja Kita tanya ke abangnya Seharusnya siapa yang menang kalo kondisi kayak gitu Gimana? Oh yaudah tanya aja Lo berhampat pun sepakat buat nanyain masalah ini ke penjaga wahana tersebut Setelah berdiskusi Bener Kalo di masalah emang menyalangi aturan Dan akhirnya lo dan Rini yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut Yeay Mampus lo udah seneng-seneng kan lo? Hah? Udah bahagia lo dapet boneka? Tidak semudah itu Bicis Yeay Bonekanya buat gue Akhirnya kita yang menang Hooray Kita menang Yeay Makanya jadi orang Jangan tanggil duluan Eh taunya kalah Ih malu Begitu pake acara curang lagi Iyuh Lah tau Kok alat kan tuh Nangis lo Nangis lo Ngadu ko Ngadu lo Ke bapak lo Siapa? Abah lo Abah lo Udah yuk lah Kita pergi aja Daripada disini ceng-in terus Yuk Kesel karena diceng-in terus sama lo kedua Dia mas tanah lo pun pergi dari tempat tersebut Yeay Sudah tidak panas lagi Karena setan-setannya sudah pergi Wuuu Pergi aja sama lo Hehe Kayak Kayak anak es deh Wuuu Diteriakin Gak apa-apa Yang tapi gue udah dapet bonekanya Hehehe Lah lo kenapa dit Kok malah diem kayak gak seneng gitu sih Gue gak apa-apa kok Beneran nih Iya Yaudah kalo gitu Kalo gitu sekarang kita jalan-jalan lagi yuk Setelah itu Rini langsung menarik tangan lo Nggak jalan lagi Mereka yang gemesin banget Suka banget ya Suka Ya walaupun bonekanya gak selembut kayak yang gue beli di Swiss Yeay bro lu bandingin Duvan sama Swiss Agak aneh nih cewek ya Cuma gak apa-apa I love Rini Tapi gak apa-apa ini juga lucu kok Makasih ya Lagi asik jalan Tiba-tiba Sirini nunjuk salah satu toko souvenir disana Eh itu apa ya Kok lucu banget Mana Itu loh di toko souvenir lucu banget Ayo kesana Oke guys Sebelum kita lanjut lagi Jangan lupa di like ya Terima kasih Kita liat-liat aja kan Kenapa gitu Ya kali cuma liat-liat doang Hafiz welcome to membership Terima kasih Ada apaan sih emang Ya makanya ikut aja dulu Bawai lamet sih lo Ya iya Menyerah Akhir lalu ikutin aja Pak Mawan Rini Berapa dia ngambek Pergilah lo berdua Ke toko souvenir tersebut Masuk ke dalam toko souvenir Ya ampun lucu banget Adit headbandnya lucu gak Eh Bagus Serius nih bagus Kalau gitu gue mau beli yang ini Bentar Bentar Kenapa Berapa lo ketinggalan Ih bukan Itu loh lucu banget Itu ini sebelahnya juga Aduh ini juga Itu juga Mau semuanya Ya udah beli semuanya aja Mau sih cuma Cuma apa Bukan Baju gak cukup Jadi duit gue kurang nih Ih enggak Sorry ya Kalau gue mau gue juga bisa beli Tokonya sekalian Gokil Cuma ya Gak boleh boros Andai aja ada orang yang mau menuhi kebutuhan gue hari ini Minta Mama kau yang cakep Itu lah Aku miskin Rini Bukan aku gak cinta Bukan aku gak sayang Aku miskin Kalau aku kaya raya Aku beliin Satu toko-tokonya Pabriknya juga aku beliin Rini Lu beli satu atau dua barang aja deh Tapi bingung Mau beli yang mana Yaudah Lu beli topi buruang aja tuh Kayaknya lucu Oke deh Kalau gitu Tunggu ya Ya gisah Buruan Akhirnya Rini Bisa memutuskan Mana souvenir Yang bakal dia beli Petolangan item park pun Masih berlanjut Tunggu sebentar deh Ada apa? Ini kita kenapa mencar lagi sih ya? Hah? Hah Biarin aja Lagi Orang kayak mereka mau dibiarin aja Dari awal dateng juga Banyak banget tingkahnya Ya tapi gak asyik banget Gak tau bisa kayak gini Gak sih kenapa Toh yang ninggalin dulu tuh mereka kok Pake acara ngambes segala lagi Eh bukannya kita mau ngalahin mereka ya? Biar mereka lebih tau dari gitu Yaudah sekarang gini aja deh Lo maunya gimana? Lah Ngomong Sekarang gini aja deh Lo maunya gimana? Wah Aneh Aneh kali nih wanita ya Cuma yaudahlah Ayo susul mereka Susul gimana? Orang mereka udah nyelondong pergi dari tadi Udah gak keliatan batang hidungnya juga Ya Sambil jalan-jalan aja Paling belum jauh sih Udah deh Lo berduapun mulai jalan sambil liat Sekitar buat nyari Lala dan Dimas Namun di sepanjang perjalanan Tercipta suasana yang makin krit aja Rin Ya Kenapa dit? Lo capek gak? Dari tadi jalan mulu Eh Enggak kok biasa aja Tungguin tiba-tiba nanya Kenapa? Eh Enggak Abis lo keliatan lesu gitu Eh masa sih? Eh ampun Biasanya kok Santai aja dit Beneran nih Iya Yaudah Ih lebay banget sih lo Hehehe Hihihihi Eh itu mereka Mana mana? Itu Lagi ngantri Mau naik biang Lala Yaudah yuk Kita ikut yang gitu Eh Enggak 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 Pokoknya enggak 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 Terus lo mau sendirian Disini Ya makanya Enggak Naik itu Kan mungkin mereka Selesai Bisa Atau kan tinggalkan Enggak gue disini Kalo gitu Rinder Ayola Please Nggak mau Adit Dibilang Nggak mau Ya nggak mau Jangan maksa Gue mulu lo kan Bisa naik Sendiri Ya Allah, berasa Jonas banget Gue negituan sendirian Bukannya lah emang Jonas Wajah sampe kelimpungan Nyari cewek bodi ajik double date, ya kan? Yadah, sedih gue mah Loh, perutku sampe saking gini gara-gara ketawa Udah-udah, ntar gue dikirong gila lagi Dasar, paling seneng emang kalo ngutahin gue Yadah, diet, gue mau Wah, serius nih? Iya, udah buruan sebelum gue berubah pikiran lagi Akhir hari ini mau diajak naik biang lala Nyusul lo berdua Nyusul lah lo berdua ke wahana tersebut Sekarang posisi lo berdua udah tepat di belakang lala dan dimas Karena tadi kebetulan mereka ngantri paling belakang Hai Dih, lo ngapain kemari? Hah, emang kenapa? Ikut-ikut aja lo cari wahana lain, kek Lo masalah lo apa? Suka-suka gue sama adit lah Kita kan udah bayar Apa dah lo sensi amat? Lo pikir ini wahana khusus buat lo? Oh ya lo, lo yang bikin Hah? Dih, kayak kucing abis beranak aja Apa lo bilang? Kucing abis beranak? Eh, ngaca dong Muka lo udah kayak ikan asing dijemur Buset Ngaca bro, muka lo jelek Woy lala Woy sumpah Ngatain cewek gue dia Gila banget Dia ngatain cewek gue guys Gue gak terima sih pacar gue dikatain Eh, belum pacar, sorry Kurang ngajar nih cewek Eh, jaga tuh ya mulut lo Cewek kok ngomongnya kayak tok Kayak mau nyaplok Asal jeplak aja Yeay, gak usah-usah ngajarin gue lo Padahal di sendiriannya Kalo lo ngomongnya kayak bumbu Kacang abis dicabein Pedes Wah, lo sendiri juga gitu kok Ya dit, cewek ribut gini aja Pake segala lo ladenin Anteng aja, panteng Kayak gue Yeay, itu sih emang lo aja yang gak peduli Tapi siapa gue gak peduli Kalo gue gak peduli Gue gak bakal ada disini sama Lala Dan yang terutama sih Gue juga gak bakal nempel mulu sama dia Kalo kemana-mana Yeay, wajar aja sih Kan gue emang cowok lebay Jamit lebay Apa lo bilang? Udah kek, gak usah ribut disini Ayo naik Pao nih, ayo Saya kayak ngincara ngeladinin omongan di maslo Sampai gak fokus sama keadaan sekitar lo Yap, akibat gagal fokus tadi Yah Lo malah naik Bang Lala bareng si Lala Males banget Iyuh Virus 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 Dan biang Lala nya udah mutan ninggalin Dima sama hari ini yang masih dibawa kebingungan Lah lo ngapain disini? Hah? Gue? Coba Akhirnya terjadi suasana canggung antara lo sama Lala di dalam wahana biang Lala Ya secara perlahan berputar dari bawah ke atas Uh, kering amat ya Terus Gue harus main barong say dulu gini Gitu disini biar rame Hah? Gimana kabar? Udah bagi ya? Jauh lebih baik daripada dulu Bagus lah kalo gitu Terus ini gimana? Udah bagi ya? Ya udahlah Masih ya gue masih galauin fresh pack yang dulu-dulu Gak sehat buat kesehatan hati gue juga lah Setiap orang juga tau Kapan mereka harus stuck di tengah Dan kapan harus jalan maju tanpa nengok ke belakang Gokil Quotes of the day by Adit Setiap orang juga tau kapan mereka harus stuck di tengah Dan kapan harus jalan maju tanpa nengok ke belakang ya Mantap, mantap Oh, bagus deh Selamat ya Akhirnya lo bisa nemuin yang lebih baik dari gue Iya, jauh lebih baik daripada lo Masih dalam suasana yang canggung Tiba-tiba roda wahana biang Lala berhenti mendadang Tepat pada saat posisi lo dan Lala di paling atas Menibukan sedikit goncangan yang cukup mengagetkan Ya Ya kurang lebih gitu Kenapa nih kalau tiba-tiba berhenti Kenapa Kenapa nih kalau tiba-tiba berhenti Ya lah, tenang dulu Tenang gimana? Udah suasainya gini malah suruh tenang Kok malah ketawa sih? Terus kamu gak berubah dari dulu lah Tetep panikan dan menakut Eh sumpah jangan sampe balikan lo sampe balikan Gue, 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 gue bad mood Gue bad mood banget kalo sampe balikan Kenapa jadi aku kamu gini? Hah Kenapa jadi aku kamu gini? Males banget Atau gimana orang itu tadi sampe nangis-nangis teriak minta tolong abah Ya udah kek Stop ngeledeknya itu kecuma refleks Kok gitu jadi berani nih? Berani dong Tiba-tiba wahannya biang Lala nyala dan roda kemudian kembali berputar Nah jalan lagi nih Kasih Tapi baru aja jalan sebentar Tiba-tiba mesin biang Lala mati lagi Dan malah menimbulkan goncangan yang lebih kencang daripada sebelumnya Suara gue sampe abis Nanti lagi sih Ini kok aku takut Ah tenang dulu ya Ini cuma kesalahan teknis Kok paling Kesalahan teknis gimana? Kalo gak bener-bener Terus kita sampe besok gantungan gini Terus gimana? Gak mungkin lah Aku yakin Kok kamu bisa yakin? Ini namanya aja biang Lala Berarti biangnya Berarti biangnya si Lala kan Gak lucu banget nih Adi Tapi aku suka Emang Lala itu biang Biang kero Mana tega nih biarin kamu menderita lama-lama Dasar bisa aja kamu Itu udah mau ketawa Udah gak usah takut-takut lagi Mending kita sambil ngobrol aja yuk Biar gak berasa nunggunya Ngobrol apa? Gimana kabar keluarga kamu? Si Abah Nika Baik Mereka semua baik kok Nika masih badung anaknya Kalo Abah Ya kayak biasanya Galak Overprotective Dan masih suka pedian juga Gitu ya Bagus lah Seneng bener ya Semoga semua baik dan sehat-sehat terus ya Untuk kamu dan keluarga Iya sama-sama ya Semoga keluarga kamu sehat-sehat juga Makasih ya udah nanyain kabar keluarga aku Sampai sekarang Pokoknya semua baik kok Termasuk aku juga Yaudah kalo gitu lah Kamu juga edit Semoga baik-baik terus Pastinya Gak lama biang Lala pun Berputar kembali secara normal Sampai lo dan Lala pun Dibawa lagi Dan siap untuk keluar Lala Kok lo jadi sama dia sih? Lo gak diapapain kan sama dia? Enggak kok Enggak Santai aja mas Malah Adit Aku mau ucapin makasih ya Kamu udah nenangin aku di atas sana Eh iyalah gak masalah kok Aku Kamu Enggak kok enggak Maksud gue Gue terima kasih sama lo dit Eh iya iya Yaudah lah yuk Kita lanjut Wahana lain Sihihih Selepas naik biang Lala Jadi sekarang kita mau kemana? Gimana kalo kita sekarang Ke wahana rumah hantu? Hah? Rumah hantu? Eh gak mau ah Tadi udah diajak naik roller coaster Sekarang ke rumah hantu Kayak gak ada wahana yang lebih normal aja Emang ditempahkan rata-rata Wahananya gitu semua Lalu kalo mau yang agak ringanan Ya main aja solo di pasar malam Bener juga sih Gak salah Kalo mau yang ringan ya Emang di pasar malam aja Terus kalian berapa gimana? Mau gak? Ayo siapa takut? Berarti semuanya mau ya Kalo Dimas gimana? Dimas tunjuk gak Kalo kita sekarang main disana? Takut nih Takut nih Ya elah Masa kalah sama Lala Kenapa lo ngomong gitu? Padahal gue gak bilang kalo gue takut Yaudah yuk Gue gak takut Yuk sekarang kita disana Eh tunggu dulu dong Main jalan aja lo pada Emangnya gue udah bilang Kalo gue setuju? Eh ngapain juga nanya lo Makin kalo gak ada juga gak masalah kok Kok lo ngomongnya gitu sih? Ini namanya double date ya Apa-apa harus dipakati bersama dong Jangan asal jalan aja Hargain orang lain Yaudah Intinya lo mau apa gak? Gak Gue gak mau masuk kesana Soalnya gue gak mau Berusaha sama yang namanya setan Oh yaudah Bagus lah kalo gitu Lo disini aja Lo kan juga jadi sesek Kalo ada lo Gila mulutnya pedes banget nih Cewek-cewek Ya Allah Egois banget sih lo jadi cewek Jangan masain kendak gitu dong Ya kan yang gak mau lo doang Lo tutup mau kuana itu dit Duh adit kenapa kayak gini sih? Sampah banget jadi cowok Emang lah Kenapa enggak? Suruh tau Ini jawabannya ini guys Yaudah deh kalo bilang gitu Nah gitu dong Orang gak ada apa-apa kok disana Itu kan cuma senter boongan aja Rin Yai-yai deh Udah sepakat buat keluahan rumah hantu Lo berempat pun langsung menuju kesana Namun Ketika mahendang mengantri Tiba-tiba Dimas nangan bahu lo Namun Dit Gue cuma mau bilang sesuatu Daripada masing ngelirik Lala Mending lo urusin aja tuh Rinny Eh Maksud lo? Belum sampe bertanya Dimas malah langsung ngelonong gitu aja Lo pun akhirnya Nyesum mereka ngantri di wahana rumah hantu Antriannya cukup panjang Karena wahana tersebut memang salah satu wahana favorit Selama mengantri lo sesekali mikir tentang apa yang tadi dimaksud Dimas tadi Tadi ngaksud si Dimas apaan ya? Hmm Lo Dit Lo kenapa? Kok bengong? Eee Enggak kok Kepikiran aja di dalam secara mapang enggak Jadi lo takut nih Yelah Tadi katanya berani Sekarang malah takut Yaudah yuk Kita gak usah nanggini aja deh Kita ke tempat lain aja gimana Eh Hmm Gak ah Sayang udah ngantri dari tadi Masa mau pindah tempat gitu aja Yaudah deh Tapi di tempat terdepan antrian Akhirnya lo berempat bisa masuk ke dalam wahana tersebut Masuk ke dalam wahana rumah hantu Langsung timbul Suasana mencekam nan horor Agak serem kok Agak serem Cuma gelap aja Agak serem Suasanya di dalam wahana begitu menegangkan Sampai-sampai belum ada jeda Setelah Dimas Moceh Dia kembali berteriak ketakutan Gantungan Gantungan Woi jangan ngagetin Bisa biasa aja kali Udah udah jangan risik Eh sombong banget Menta-menta berani lo Ntar giliran Tempokin aja Elah gue gak takut Gepat lo dit Eh dit gue kasih tau ya Biasanya kalo di wahana kayak gini nih Pasti ada salah satu diantaranya yang beneran Sampai-sampai asli Terus lo mas Ngapain gue bohong Nih contohnya nih ya Kayak Kayak apa Oh Yang gue ceritain itu ya mas Kayak apalah Ya Sini mas Tiba-tiba ngagetin rei Dari belakang Ini Ini gue Punya feeling gak enak nih Sama hubungan ini semua Halo Mami Papi Apaan sih Gak lunyu tau Kenal lo Rin Kocak tampang lo pas kaget Rin Sumpah Apaan sih kalian Sampai timbul suasana kocak Yang bikin kalian ngakak Akhirnya kalian berempat pun Lanjutkan jalan Menyusuri lorong Di dalam wahana rumah hantu tersebut Namun ketika lo hendang memasuki sebuah ruangan Seseorang menyentuh bahu lo Woi Apaan sih Aduh Aduh wanita bersarung merah Aduh wanita bersarung merah Aduh wanita bersarung merah Sumpah Ini bersarungnya emang kurang sih barusan Aduh wanita bersarung merah Dari Aduh wanita bersarung merah Aduh wanita bersarung merah Kamu udah nyisumnya kayaknya udah ninggalin lo karena ketakupan tadi Perjalanan di dalam wahana rumah hantu masih berlanjut karena rutunya cukup panjang Dan makin lo masuk ke dalam makin banyak kejutan-kejutan horor di dalam sana Adih takut Ini refek blok lo Sumpah Peluk Balik dong Ini takut Ini biarin habisnya tadi ngagetin gitu Cemburu cemburu Tapi jangan blok gini dong Ya sorry gue kan reflek anak kaget tadi Siapa juga yang mau blok lo Ini gue blok pocongnya aja sekalian Perjalanan makin seru ditambah lorong yang makin terasa sumpah karena banyaknya Ornament horror ala rumah hantu Namun anehnya makin lo masuk ke dalam Soalnya disana makin sepi Awas jangan segera, awas jangan segera Awas Banyak kali ini teriakkan di orang nih Penakut kali jadi pria Takut Semuanya lari Saya tadi bener-bener ngagetin lo Berempat Bahkan saking kagetnya langsung Iuh Stop Gue gak mau balikan Kalo balikan sih gue beneran Stop main game ini Gue gak mau main game ini lagi Kalo balikan ya Takut Eh lo ngapain pake meluk adit segala Siapa yang mau meluk adit Orang gue mau meluk Dimas juga Ah gak usah bolong lo Bolong lagi, bohong sorry sorry Lo cuma pengen nyari kesempatan aja kan Dih siapa yang nyari kesempatan Orang tadi gue pikir tadi si Dimas Lagian ngapain amat sih gue meluk dia Ini gue meluk geder lu sekalian Udah jangan bersih Ketisitannya dateng lagi Ini sekarang kita nyari jalan keluar juga Soalnya biasanya kalo udah Lari Itu satu-satunya penyer kita Sumpah, sumpah, sumpah Lari, lari Gue bertiga akhirnya lari lagi Buat nyari jalan keluar Dari wahana itu Udah suruh Dimas yang udah kabur duluan dari tadi Sumpah si Jamed sih banci banget Sampai di pintu keluar Kira Sampai kuas-kuasan gue Sumpah Iya nih, aduh Lebih seru juga ya Hai guys Eh, kemana lo? Orang anjar banget tadi ditinggal Eh Sampai 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 Tadi gue ngeri sih Tadi gue ngeliatin mata gue terus Wah semua pada aman kan? Mending sekarang kita makan yuk Energi gue ke kuras abis nih Gara-gara masuk ke warna kampret itu Halah energi ke kuras Lo nyanyi yang penakut Kenapa? Terus cowo gak bisa diandelin Kok Kok Ini masih penakut Penakut Nah ngajar lo pada ya Udah yuk kita makan aja Laper Gue impersonetnya emang Menjiwai banget guys Habis Habis lari-larian Seru-seru di dalam Wahana rumah hantu Lo bermakna pun kelaparan Jadi kita mau makan dimana? Serah deh Gak tau bingung Serah Capek banget jalan sama orang-orang begini Hmm Makan di-footwear aja gimana? Boleh tuh Loh Loh tapi kan panas Begitu rame lagi Terus maunya dimana? Serah lo Atau raja Weh Wanita-wanita kurang ngajar ya Maunya apa sih ini dua Ya Allah Ya Allah Serah lo pada deh capek Eh gitu ya baper Jadi bilang bingung Atau lo mikir gitu kek Enaknya kemana? Lo juga nanya doang dari tadi Aduh pada kerantem Udah bener Kita makan di foodcourt aja Foodcourtnya pasti muas kok Nah yaudah yuk mas Dari tadi kek lo begitu Sabar Radit sabar sabar Kesempatan pun sudah dibuat Kemudian meluncur lalu Berempat ke area foodcourt Beneran aja karena ini weekend Begitu banyak pengunjung yang memadati area tersebut Gila rame banget Oh iya rame banget Oh negera sumpet Nyari kursinya juga gimana coba Daripada kelamaan berdiri Mending sekarang Kita Tentuin tim aja Maksud lo? Ya dari Maksud lo? Maksud gua mending kita bagi dua kelompok nih Satu yang pesan makan Satu lagi yang nyari tempat duduk Gimana? Nah Gak boleh tuh Beter juga lo dit Terus siapa sama siapa? Hmmmm Lo La Lo sama Dimas deh cari makanan Biar gue sama Rini yang cari tempat duduk Nih kok gitu? Gak adil banget Yes Gak usah pengebaga bawa makanan Maksud lo Princess emang gak boleh capek Ih Emang team Inches Regi Sana babu-babu Cepet pesan makanan Ah iya Gue pesan steak dan loin ya Minumnya es lemon di Lo apa dit? Hmmmm Apa ya? Masih goreng aja deh Minumnya es yang manis Ah gak mau gak mau Tuker Mereka mesenin buat si cabe segala lagi Lu tuh Lu yang cabe Tau gak sih ya? Males banget gue Gue tuh emosi tau gak setiap si Lala ngatain Rini Gak terima gitu Eh Manggil gue apaan lo barusan? Cabe Dengar gak? Cabe Wow buruan ke buru name Udah gak apa-apa Yolah Yolah kita aja yang pesan makan Yaudah ya udah Aos lo berdua kalo dapet tempat duduknya kotor Eh apaan lo pake nancep segala? Ssss Gaudah udah Sementara Lala dan Dimas mesen makanan Lu berdua pun mencari tempat duduk Ya ampun Gak isi semua Ini duduk dimana dong Disana kayaknya kosong tuh Gimana? Itu Tapi di tengah-tengah sih Oh disitu Yaudah boleh deh Kayaknya juga gak ada tempat lagi Lalu berdua kemudian menghampiri Meja yang lokasi nya berada di tengah-tengah itu Butuh perjuangan Soalnya kanan kiri depan bakangnya ada banyak orang Duh sumpah banget dit Eh iya gak banget disini Tapi mau gimana lagi Mau keluar juga susah Gak lama kemudian Lala dan Dimas cariin lo Dan mereka kaget Kalo ternyata posisi meja berada di tengah-tengah Dengan hati-hati karena lo sambil bawa makanan Mereka berdua nyamperin Woi Kok nyari tempat duduknya begini amat sih? Emang lo mau duduk di pojok kotor? Ya tapi kan nyari tempat duduknya gak gini juga kali Lo gak liat apa tadi gue sama Dimas Sampai susah bawa makanannya kemari Mana bawain makanan dia juga berat banget lagi Lah Bisa mikir dikit gak sih? Kita emang sengaja ya dapetin disini Coba lo liat sekitar dong Masih ada gak tempat lain yang kosong? Mampus lo mikirkan lo pake otak lo Dibentak lo baru mikir lo Nih Lala nih Kebiasaan dari dulu pas pacaran sama gue Gak bisa pake otaknya Dibentak baru mikir Wuh Sialan nih wanita ya 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 sorry deh gue salah Gitu dong Yaudah yuk kita makan aja sekarang Dan sekarang lo semuapun menyantap makanan yang dipesan tadi dengan laha Ternyata stiknya enak ya Dulu Terus tadi dia beliin gue minuman Begitu Dia tuh royal banget jadi cowok Guanya dibayarin terus sama dia Kalo lo sama Dimas gimana tuh? Penasaran gue Hehehe Aaaa Jangan berlebihan gitu Ini gak kok beneran deh lo tuh romantis banget dit Eh masa dia suka bayarin lo gitu Rin Mantep dong nit bayarin cewe mulu Kita-kita sekalian bisa dibayarin sama lo Lalu siapa? Nah satu jamin satu cabe Ngapain gue bayarin? Apa-apaan Oh lo mau dibayarin sama Adit Boleh boleh Udah tenang aja Wah 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 Ngomong apa lo? Rini aku miskin Rini Tolong lah Ya Allah Rini Adit itu miskin Rini Ya Miskin Ngerti miskin gak? Miskin Hah? Biar sekali nunjukin Kalo dia tuh royal banget Wih mantep bener Kalo gitu ini makanan fix dibayarin sama Adit kan? Sipta kalo gitu lumayan duit banget tuh Gue sih gak mau bayarin Ya even gue punya duit gitu Gue gak akan mau sih bayarin 2 dajjal gitu Kalian apa-apaan sih? Jangan suka minta bayarin gitu lah Emang lo berdua pada kere apa? Gak bisa bayarin sendiri Lo juga mas Emang pantas minta bayarin makanan gitu? Dan lo Rin Jangan bangga kalo ada ngelakuin hal itu ke lo Gak ada yang perlu dibanggain Nolrak tau gak? Wah keren Tumben Lala Biasanya dia juga kurang ajar Ya Jadi gue minta buat lo semua yang pasti punya harga diri bayar sendiri Karena kita sini bareng-bareng Bukan Adit yang minta Gue cuman bercanda kok Ya elah tai Bercanda tai Bilang aja kok emang minta dibayarin kan? Jamit Makasih ya la Jangan usah bilang makasih Gue cuman ngomong apa yang perlu gue ngomongin Udah ya Gue selesai makan Gue mau cari angin dulu Tumben Tumben Lala Normal Selepas makan hari pun sudah berganti menjadi malam Lo berempat juga udah kekenyangan sekaligus capek seharian main di Tempark Udah jangan segini Mending kita pulang yuk Ya udahan nih Ya udahan aja Gue juga udah capek Capek jalan mulu dari tadi Sorry gue gak nanya lo Masih aja lo ya Ngajakin gue berantem Udah udah jangan berantem Lu sendiri gimana Adit? Kita pulang aja deh Gue juga udah capek Oke deh Kalo gitu Yuk kita pulang la Ya pada ngasih lo semua Ya udah tunggu bentar Gue mau ambil barang di tempat penitipan dulu Kemudian Rini pergi ke tempat penitipan Buat ngambil barang-barangnya dia Dan setelah berapa lama Udah nih yuk kita pulang Lama banget sih lo Segini tuh dibilang lama Lemah lo Kenapa gue jadi dikatain lemah Maunya aja yang emang kelamaan Kalian tuh tampang si Adit udah kayak kecebong hanyut Dia pasti kecapekan Lah Dia emang kecapekan kali Kalo disebut kecebong hanyut Orang buka dia sama magnet kulkas aja Masih bagusan magnet kulkas Adit set boy Adit set boy Sabar ya nak Sabar Sabar Tanpa pikir panjang Lo langsung menggandeng tangan Rini Adit Adit Lo ngapain Biar lo gak kesasar Kesasar Iya ini kan tempatnya lu Tadi lo kesasar gimana Ya iya dit Solo aja Ya padahal lo gandeng tangan gue Mending Ganding belanjahan gue aja nih Lo main juga berang Tangan gue pegel Hmm Ya udah sini gue bawain Nini pun menyerahkan semua belanjannya ke lo Kecuali boneka yang tadi lo menangin buat dia Bonekanya fluffy banget Lemes banget Makasih ya Adit Bonekanya lucu banget Jadi gak sabar Mau dipake buat bobo Lembapasih lo Gak usah pamer juga kali Baru boneka gitu doang Dih kenapa lo Suka-suka gue kali Boneka boneka gue Terserah mau gue peluk kek Mau gue apain kek Oh Atau lo ngiri ya Apa lo masih gak ikhlas Gara-gara gue yang dapetin boneka ini Siapa yang ngiri? Gue gak ngiri kok Lagian gue udah gede kali Gak mainan boneka lagi Yee Lo keliatan ngiri gitu Orang yang liat juga bisa ngira kali Kalo lo sebenernya masih ngiri Gue ada boneka ini Bener guys Aw sekali aku Tenggorokanku kering sekali Bimik style jago juga sih Aku 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 sangat menghayati ya kebetulan Aku mau boneka juga lah Enggak Siapa juga yang mau boneka gratis yang begitu Gue juga bisa beli kok Gue cuma kesel aja Ini cewek lebay banget Sampai segitunya megangin boneka terus dari tadi Gimana gue gak mau liat Orang di depan mata gue gini kok Makanya lo mending pulang duluan sana Oh ya ampun Udah lah Udah lah tenang aja Gue udah siapin ada yang lebih istimewa Daripada mereka itu kok Jadi lo gak usah marah-marah lagi ya Ngapain lo kasih boneka buat Lala Kak goblok apa Eh dit Nanti jangan pulang dulu ya Emang kenapa Hmm Ada yang mau gue sampein kalo Si 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 Kak kalo gitu sekarang kita pulang yuk Ayo Disitu makin ngerasa bingung Situasi aneh macem apa ini Disisi lain lo merasa gak nyaman Dengan ekspresi lalain antara galak Kesel dan sedih bercampurnya di satu Dan disisi lain lo juga penasaran Apa tujuannya ini Rini tiba-tiba minta lo buat jangan langsung pulang Kemudian dari situ pun menjadi titik Akhir double date lo Lala dan Nimas Pulang Sementara Rini masih ngikut Wah gue salah baca Akhir double date lo Lala dan Nimas pulang Sementara Rini masih ngikut sama lo Hmm Rin Ya dit Sorry gue gak bisa nganterin lo pulang Memang kenapa Hmm Hmm Soalnya Ada barang yang ketinggalan di dalem Gue lupa Hah Ya bener loh Yaudah yuk kalo gitu gue temenin aja Eh Eh Gak usah Lo emang kenapa sih Hmm Udah gak apa-apa gue sendiri aja Ya udah deh Ya udah deh Kalo gitu sekarang gue pulang duluan ya Sorry ya Eh Gak apa-apa kok Yaudah seneng buruan Keburu barang lo malah hilang Gue mesin taksi dulu Hehehe Oke deh gue duluan ya Yaudah Lo pun langsung bergegas masuk ke dalam area tempark lagi Lo pun mencoba game tersebut untuk yang kedua kalinya Tapi tetep aja game itu masih susah buat dijinakan Hmm Ini kayaknya sih nomor satu nih Merasa bilang udah mantep Lo kemudian langsung menembakkan peluru mainan ke arah box tersebut Nah cakep Box tersebut kemudian dibuka dan tertugas mengeluarkan hadiah dari dalam sana Asik dapet bonekanya Mantep dah ini mah Selalu berhasil mendapatkan boneka itu Lo kemudian langsung keluar dari area tempark Dan berniat temuin Lala di depan gang rumahnya Buat ngasih boneka tersebut Adit lo bodoh banget Stop Udah putus ya putus aja Bodoh kali sih Adit nih Sumpah Namun ketika hendak pergi ke area parkiran Lo tiba-tiba ngeliat Lala dan Dimas masih ada disana Eh itu kan Lala sama si Dimas Mas Ngapa itu mereka ya? Kok masih belum pulang? Wah jangan-jangan Harus cari tau Lo yang penasaran pun langsung deketin mereka dengan cara ngumpet di balik pohon Kemudian ngupi Pak Iya mas Sebelumnya sorry banget ya Gue masih nonton disini dulu sebentar Hmm Gak apa-apa sih Ada apa ya emangnya? Inilah Tiba-tiba Dimas mengeluarkan sebuah bakit bunga mawar Kemudian memberikannya kepada Lala Ini Maksudnya apa mas? Hmm Gue suka sama lo lah Apa mas? Coba ulang Tadi lo ngomong apa? Ah Gue suka sama lo Gue udah merhatiin lo sejak lama Terlebih ketika lo sering-seringnya berantem sama Adit lah Rasanya Rasanya Gue Gue pengen saat itu juga ngelindungin lo dari dia Makin disini gue juga makin galau Apakah gue bisa benerin milikin lo apa engga Sampai akhirnya Sampai akhirnya gue teguin perasaan gue Dan ternyata bener Gue suka sama lo Gue pengen lo jadi pacar gue lah Gue sayang sama lo Hah? La 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 Please jawab gue la 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 Lu bukan jadi pacar gue 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 pikir-pikir dulu ya mas Kok? Yaudahlah Gue pikirin aja dulu baik-baik Dan tenang aja Karena gue pasti bakal nunggu lo Makasih atas pengertian lo mas Yalah Gak apa-apa kok Kalau gitu sekarang kita pulang yuk La La dan Imas pun kemudian pulang Sementara lo masih berada di balik pohon dengan Dengan boneka yang dari tadi masih lo pegang Jadi Dengan langkah-langkah kaki lemas Juga pikiran ngeblank Karena masih ternyak kejadian tadi Lo mutusin buat pulang aja Ketika hendak menaiki motor Tiba-tiba mata lo terfokus pada suatu kotak yang diselip di dashboard motor lo Panih Lo yang penasaran langsung ngambil benda tersebut Ya siapa ini? Cari kertas jatuh dari selipan kotak coklat tersebut Penasaran lo pun segera membaca secara kertas tersebut Hai Adit Makasih ya hari ini udah ngajak gue kemari Gue senang banget Walaupun cuma sebagai pasangan double-double aja Dan ini sebagai tanda terima kasih gue Kecil sih Tapi rel lah bagi-bagi Ya pokoknya makasih ya Adit Semoga lo suka Dari si cantik pembesona Rini Surat cinta Dan begitulah lo mengaliskan satu hari panjang lo ditempark Bersama mantan yang masih lo gamoni Ditambah Cewek yang lagi mepet mantan lo itu Dan Bersama Cewek yang mungkin menaruh hatinya pada lo Walaupun mereka belum memulai hubungan yang lebih jauh Tapi setidaknya sudah ada progres di hubungan Adit dan Rini Ya Aku turut bangga Karena emang satu kali live adalah dua chapter Kita mainnya sudah dulu guys Kita ngobrol-ngobrol nih 15 menitan lah Kita akan lanjut secepatnya ya Cuma untuk malam ini ya Terus gini dulu kita ngobrol 15 menitan Gege gaming guys Capek, capek Coba lah kalian ngomong 2 jam Tanpa henti Tim mama muda Aku pengen sih jadi tim mamahnya Rini aja Kalau lo bisa mamanya kenapa harus anaknya Mamanya Rini cakep banget gila anaknya kalah Bapaknya kayak apa ya? Penasaran aku Bapaknya galak gak? Kemungkinan kalau mamanya kayak gitu bapaknya gak galak sih Lebih friendly gak daripada si Abah Menurut ke setelah balikan sama mantan dengan alasan yang sepele Worth it gak? Menurut aku gak worth it Karena aku bukan orang yang menjuang balikan Aku sebisa mungkin gak balikan sama mantan Entah alasan apapun itu Entah mahasisai atau tidak Aku bukan orang yang akan balikan sama mantan Karena ya Menurut aku Gak worth it aja Mengulang dengan orang yang sama Dengan sifat yang sama gitu Kayak Wasting time Jadi kalo sampe Adit balikan sama Lala Dia terlalu bodoh untuk jadi manusia sih Menurutku Oh tapi kalo temenan sama mantan itu tidak salah Itu justru kamu sudah dewasa Aku juga temenanku sama mantan-mantanku Kayak yaudah Kita Walaupun putusnya pun gak baik-baik gitu Kita gak putus baik-baik Ngejauh berapa saat Sampai Akhirnya ya kita temenan gitu Tapi gak apa-apa seru malah kalo chatnya si Adit balikan Kayaknya kalo misalkan sampe Adit balikan Gue Gue akan kehilangan mood untuk mainin lagi sih Karena Yang nonton gue dari awal pasti tau sih Seberapa keselnya gue sama Lala Kayak sampe sekarang gue gak kesel sama sekali sama Rini Gak ada sedikit pun yang bikin gue kesel Paling cuma tadi tuh yang pas di food court Gue kesel sama si Rini Karena Tiba-tiba bilang Adit yang bayarin Cuma sisanya bisa ditoleransi gitu loh si Rini Gak tau kedepannya gimana sama Rini Cuma ya kita masalah sekarang aja lah ya Sekarang sih aku masih belum kesel sama Rini Kalo Lala tuh Ngeselinnya kadang udah di luar nalar loh Kayak wah gila banget ngeselinnya Besok live lagi Harusnya aku besok live lagi Cuma gamenya apa belum tau Jam berapanya juga belum tau Tunggu aja notifnya Notif youtube Ataupun notif instagram Kan pasti nanti muncul Dari Ketisah kok kok adeketin temen Satu circle sama mantan Etis gak sih? Etis lah Menurut gue ya Jah Gini selama orang udah putus dilanjutin temennya gak ada salahnya STLHD welcome to membership thank you gini kalau orang udah misalkan buah itu rambut kena lighting jadi kayak enigma dah keren kan tapi nih ya misal Grace putus sama Apip gue jadi sama Apip apakah Grace belum malah apakah gue salah tidak gue udah pernah bahas ini sama Grace Grace misal gue sekarang sama Apip lo akan marah gak enggak lah kenapa iya secara logika gue ataupun Apip sama-sama sudah dia berhak satu sama lain jadi mau dia sama siapapun even sama temen deket gue ya there's nothing wrong dan itu benar itu adalah orang pemikiran dewasa oke lah kita ngomongin gentleman's rule atau apapun itu tapi kayak fuck it bro selama orang sudah tidak berhubungan dengan orang lain selama itu tidak dibilang selingkuh gak ada yang salah ya kan udah putus udah gak ada putus lagi kalau dipacarin temennya terus kenapa udah gak ada hubungan lagi gitu loh makanya gue tau sih sebenarnya pertanyaan itu mengarah kemana ya pasti mengarah ke temen gue kan lu gak usah apa gak usah sosok nanya kayak menurut tau lah ini gini gini gimana gue tau itu pasti mengarah ke temen gue gue sebenarnya agak kesel sih ngerima apa ngeliat mereka banyak hujatan gimana ya gue temenan sama dua pihak dua-duanya gitu loh pihak dua-duanya ya satunya aja biasa aja netizen ngujatnya udah kayak gak punya hati gitu loh wah gila banget itu terjadi juga di brendan kirain mau sarkas ke temen gue sorry gue susun soalnya gue beberapa hari terakhir kayak ngeliat mereka di huja tuh parah banget gue gue gak 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 seneng gitu loh gue ikut marah rasanya karena gue yang ya kita lah gue sama mereka lah yang tau kejadian sebenernya kayak apa tapi netizen berasumsinya tuh kelewatan tau gak kata-katanya tuh kelewatan banget sampe nyakitin hati orang emang gak jelas ya yang ada hubungan siapa yang rapat siapa kecuali selingkuh tuh udah kelewatan bener kalau selingkuh mau diat temen gue sedeket apapun kalau salah ya akan gue bilang salah gue gak akan membenarkan tapi kalau emang dilanjutin yaudah kenapa manusia kalau selingkuh ya gue akan marahin lo sadar gak sih kalau apa yang lo lakuin itu salah karena gue orang yang sangat anti dengan selingkuh perselingkuhan selamat menikmati bukan lagi curhat lagi menjawab pertanyaan lebih tepatnya ya maksudnya gue pernah gitu kalau gue gak sampe pacaran sih mungkin gebetan gue dilanjutin temen gue gue pernah dan ya kayak yaudah gitu kan artinya kalau sampe dilanjutin sama temen gue ya berarti sama gue gak cocok terus cocoknya sama temen gue yaudah gak ada yang salah besok live jam berapa aku belum tau sih live jam berapa mungkin malam mungkin malam sore not sure karena besok masih record kalau record tuh keluarga juga sore jadi kayaknya gak sempet kalau live sore jadi paling malam tapi gamenya apa jamnya berapa belum tau jadi tunggu notif aja sih dari instastory atau dari discord atau dari notif youtube tapi record gak sih ci kalau kayak gitu enggak sih kalau lu emang beneran temen bahkan lu mungkin bisa jadikan itu bercandaan kayak bercanda misalkan ah lu gak tau aja tuh dulu dia pas sama gue tuh kayak gini gitu bercandanya bisa kayak gitu kalau sudah dewasa cuma gue gak bisa menyamaratakan pemikiran semua orang gak semua orang mampu seperti itu gak semua orang mampu sedewasa itu pernah pacaran sama temen gak dan pas putus rasanya gimana oh gue gak sampe pacaran sih soalnya kalau ngomongin mantan ya mantan gue tuh cuma dua mantan gebetan ya banyak lah ya karena namanya nyari orang yang cocok gitu kan waktu gue ngejauh sama yang awalnya dari temen jadi gebetan itu kalau gue pribadi sih gue sama sekali orang yang menerima kenyataan dan keadaan sih ya tapi kebetulan dia bukan orang yang seperti itu kalau gue sih biasa aja kalau dia masih mau ngobrol sama gue silahkan tapi ternyata dia hard feeling gitu loh karena mungkin pernah bareng jadi yaudah gue mah selama kalau misalkan gue kelar nih kelar secara hubungan sama orang gue akan tetap ayo kita berteman gitu tapi kalau misalkan orang yang gak bisa yaudah gue juga akan diam saja gak akan berusaha ngajak ngobrol atau apa ya suka-suka dia lah gitu kalau mau ngobrol carilah carilah gue duluan kesel kalau suka sama orang tapi takut mau ngasih tau gimana ya cara gimana ya mau confess ke orangnya simpan aja di pemikiran diru lo mending ngungkapin dan lo malu sesaat atau lo gak pernah ngungkapin terus akhirnya lo nyesel waktu entah dia jadi nama cewek lain entah ternyata dia suka juga sama lo tapi lo gak mau ngomong coba lo pikirin itu deh kalau gue sih milih gue gak mau nyesel gue akan sesampingin malu gue fuck it bro i will tell him menurut Cistela apakah mantan itu seburuk itu untuk dikenang kenapa setelah putus banyak banyak tuh ngomong dari belakang ya oh ya karena setiap orang pasti gak mau terlihat buruk pasti dari setiap pihak cerita ke temennya kayak playing victim kayak seakan-akan yang bikin kalian putus tuh lo gitu pastilah setiap kalau namanya orang putus setiap pihak tuh ceritanya beda-beda deh pasti makanya gue kalau ada orang ada-ada masalah apa misalkan dua-duanya temen gue gue gak akan ngejas dari satu dulu misalkan yang si cewek cerita apa ke gue gue gak akan langsung nangkep gitu aja gue denger nih dari dua pihak kayak sebenernya tuh gimana sih ening putus masih dianggap mantan daripada putus bilangnya gak pernah kenal gue pernah gak kayak gitu oh gue pernah sih kalau menggebetan sih kayak gitu kayak kita pernah sedeket itu tapi dia ngomong ke orang lain ya kita temen aja gitu kayak kita gak pernah ada apa-apa kita cuma saling tahu ya gue kayak yaudah bagus lah sujur itu yang udah ada pacar baru konar mankah Darren ada Darren ada yang jomblo tuh gue hasta devin kok ya cister ini komen ceritanya gak diganti oh ya aku lupa tadi ini aku abis ini aku hapus takutnya orang salah paham mungkin kan gak style tetep-teman diantara cowok dan cewek gue kalau jawab itu kayaknya masih 50-50 sih gue gak yakin gue bisa jawab setelah lihat deh nih gue temenan sama Yogi Jod Bambang bisa tahan berapa tahun kalau bisa sampai kita sama-sama punya anak gue bisa bilang itu mungkin soalnya yang gimana ya kalau gue sih bisa-bisa aja cuma hampir 80% fakta tuh jarang ada yang bisa gitu coba ya sama cowok temenan menurut kesel pacaran yang diumbang di mensos itu gimana kak? gak ada yang salah setiap orang mengekspresikan hubungannya dengan cara yang berbeda-beda dan tugas kita adalah mengapresiasi itu saja atau membiarkan itu saja kalau kamu gak suka ada fitur untuk nge-hype jadi kamu gak perlu lihat as simple as that lah gak usah kalau misalkan gak suka sama sesuatu dijulitin aja dijulitin aja maunya ngatain aja tinggal tinggal di hide gitu loh dan selesai gitu kamu gak nambah dosa orangnya juga gak sakit hati karena omonganmu selesai James hai kak live sampe jam by the way keren banget terima kasih James live sampe sebentar lagi ini mau off tadi harusnya 15 menit ya sekarang sudah 15 menit lebih bun oke kita satu pertanyaan terakhir kali ya baru off stream mumpung game ini kan masalah hati ya kita cocok ya mau membahas hati kak satu pertanyaan lagi aja pengalaman pahit kak yang ngajarin lu selama ini sel jadi bisa sekeren ini ya gue gak ada orang yang mandu gue gue gak ada orang yang ngajarin gue gue semua tuh pure belajar dari pengalaman kehidupan pure gue belajar sendiri jadi gue lebih mengerti oke James iya gue baru nonton lagi besok live lagi kok James terima kasih apa arti dari hubungan yang sehat kak hubungan yang sehat adalah hubungannya saling harga privasi sampe jam 10 bisa kali terima kasih siapa aja tapi aku cukup lelah ya tenggorokan aku sih yang agak sakit besok live lagi tenang aja hubungan yang saling menghargai privasi yang tidak mengekang overprotective yang saling ini kali ya bertukar sosial kali ya maksudnya saling kenalin temen gitu loh jadi saling tau lingkungan masing-masing gak yang setiap saat ngecekin hp gak yang kalau ngobrol sama cewek dikit marah gak yang ngobrol sama cewek dikit marah gitu terus hubungan yang kedua pihak itu punya kesibukan masing-masing karena dari pengalaman gue dan orang-orang sekitar gue disaat salah satunya itu gak ada kerjaan pasti akan memberatkan pihak yang lain kayak misalkan cowoknya kerja nih sibuk kerja tapi ceweknya ini kayak nganggur aja gitu dia akan ngerengek terus sama si cowoknya karena karena bosan karena ngerasa gak pernah ada waktu buat dia gitu nah itu yang bikin berantem lah toxic lah gitu dan gue ngerasa gue udah cukup banget sama hubungan yang toxic gue pernah yang gila gue friendly-san di steam sama temen aja gue gak boleh gitu gue chat sama cowok dikit itu bisa berantemnya besar banget gue pernah kayak gitu dan gue gak akan pernah lagi ada di hubungan toxic seperti itu gue ngerasa udah cukup banget dan jadi gue harap sih kalian juga nih ya mau cowok mau cewek kalau punya pacar dikenal lebih dulu lah orangnya seperti apa dan satu lagi jangan sampai perasaan kalah sama logika kalau gak kamu jadi goblok dalam hubungan oke di saat kamu sudah dikalahkan sama perasaan itu udah susah banget oke mengerti ya semua ya kalau sudah mengerti kita off stream dulu semuanya terima kasih sudah nemunin 2 jam ini ya kita emosi bersama kita ngedrama bersama terima kasih juga yang sudah donasi yang sudah like yang mungkin baru subscribe yang baru join membership welcome terima kasih banyak semuanya malam ini kalian jangan tidur kemaleman jangan bergadang lah pokoknya ya gue pas ketiga cuci muka sebelum tidur berdoa terima kasih semuanya makasih juga kita angel dan motmotkw semuanya dan penonton setiaku yang selalu ada dan terima kasih banyak ya kita jumpa lagi di streaming selanjutnya yang harusnya besok malam gak tau game nya apa see you on stream guys have a good night have a good sleep have a good rest see you soon bye